Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Kita ketemu lagi dengan saya Abdul Kofar Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi Kita akan bedah buku Disini ada satu buku bagus Judulnya adalah Pakar Marketing Framework Jadi penulisnya adalah Aditya Crisanto Gunawan Jadi disini akan dibedah Bagaimana caranya 3 langkah membangun bisnis yang stabil Tumbuh dengan cepat dan tanpa bakar duit Menggunakan digital marketing Nah disini buku ini ditulis berdasarkan dari pengalaman pakar Menangani ratusan brand dengan budget ratusan miliar rupiah Terus juga sebagai top 5 digital agency Indonesia Facebook Dan top 3% digital agency dunia berdasarkan dari Google Nah kita akan masuk ya Apa namanya terkait dengan apa sih Apa namanya buku yang akan nanti kita bahas disini Disini adalah ya mungkin pertama kita tahu ya Membangun perusahaan itu akan sulit ya Pekerjaan yang sangat sulit ya kan Sangat-sangat sulit ya kan Nah salah satu ujung tombak perusahaan baik di awal berdiri Ataupun ketika sedang berkembang adalah seorang marketing Kita tahu itu ya kan Marketing itu adalah ujung tombak sebuah perusahaan ya Atau pemasaran ya marketing atau pemasaran Dimana kita harus bersaing juga ya Dengan sangat ketat ya Untuk menjual produk atau jasa kita gitu ya Bahkan dengan perusahaan yang punya Modal berkali-kali lipat ya dibandingkan dengan kita ya Nah jadi tujuannya buku ini ditulis adalah Untuk membantu kita membangun perusahaan dengan omset yang stabil ya Tumbuh sangat cepat ya Tanpa harus bakar uang ya kan Sehingga perusahaan kita bisa tumbuh dengan cepat Dengan sehat walaupun tanpa sundikan modal dari investor ya kan Nah ataupun utang ke institusi keuangan Nah bahkan dapat bersaing dengan raksasa di industri kita ya kan Nah hal-hal yang dijabarkan dalam buku ini adalah Ilmu praktis ya Yang sudah diobservasi dari bisnis milik Murid, klien hingga mentor ataupun Pengajar di pakar yang dapat tumbuh secara Signifikan tanpa bakar uang ya kan Dan berbekal dari pengalaman ya Menangani campaign digital marketing ya Dengan budget ratusan miliar rupiah ya Di platform populer seperti Facebook ya kan Instagram, Google, Google, Youtube, TikTok hingga Tokopedia dan Shopee ya kan Nah disini kita akan bahas itu hal-hal yang Kita tidak akan bahas terkait dengan hal-hal yang terlalu teknis ya Jadi kita akan mengajarkan bagaimana step by step ya Cara membuat iklan di platform populer seperti Facebook, Instagram, Google, TikTok dan lain sebagainya Nah oke Jadi disini ya ada pengalaman ya Ada pengalaman dari seorang penulis ya pada tahun 2014 ya Dia ayah beliau itu apa namanya membesarkan salah satu perusahaan keluarga Perusahaannya itu B2B ya B2B ya alias bisnis to bisnis Ya menjual mesin genset ya industri dengan merek Hergen ya Harganya cukup mahal ya itu mulai dari 60 juta sampai dengan 4,5 miliar gitu loh ya Jadi bagaimana cara menjualnya itu barang yang bisa di apa namanya Harga segitu itu gak bisa dibeli di toko-toko biasa gitu loh Pembelinya pun itu gedung rumah sakit ya kan Gedung kantor, ruko ya restoran dan sebagainya ya Jadi itu segmentasinya itu memang beda-beda gitu ya kan Nah seperti perusahaan-perusahaan B2B pada umumnya ya Atau menjual barang yang harganya sampai miliar ya Jadi perusahaannya pun masih menggunakan tenaga sales Masih mengandalkan seorang sales ya Sales yang biasanya melakukan canvassing Mencari klien potensial ya Yang belum pernah ada kontak sebelumnya Menjelaskan produknya ya secara panjang lebar Membangun hubungan baik ya Dengan taktik-taktik klasik lainnya yang sangat menyita waktu dan energi Ya kan Tapi setelah beliau ini bergabung dan melakukan beberapa perbaikan Ya terutama di bagian digital marketing profitnya naik 300% Ya kan Dan apa namanya Dan dalam waktu satu tahun Jadi naik 300% dalam waktu satu tahun Ya dan bisnisnya pun tidak sepenuhnya bergantung pada tim sales lagi Strategi digital marketing yang beliau terapkan berhasil mendatangkan leads ya Jadi secara otomatis keadaannya malah jadi terbalik ya Bukan lagi seorang sales atau perusahaan itu yang cari konsumen ya Tapi ya ini seorang konsumen yang berburu produk kami gitu loh Ya ini salah satu pengalaman yang apa namanya dialami oleh seorang penulis tersebut gitu loh Ya jadi benar-benar ini yang sudah dipraktekan oleh beliau ya di perusahaan ayahnya gitu loh ya Oke Nah terus bagaimana apa namanya Apa namanya yang dimaksud dengan tadi ya Apa namanya masuk ke kriteria apa namanya perusahaan-perusahaan yang menurut beliau itu masuk ke sini ya Jadi di sini ada murid-murid bisnis murid-murid dan klien ya mendapatkan omset yang stabil ya tumbuh dengan sangat cepat dan tentunya profitable ya kan Ya stabil di sini ya kan omsetnya itu benar-benar stabil dan predictable ya kan Jadi padahal dalam dunia bisnis banyak faktor yang bisa menyebabkan omset ya naik turun ya tapi di sini bisa stabil gitu loh ya kan Terus yang kedua tumbuh dengan sangat cepat ya kan Yang tadi yang saya maksud apa namanya tumbuh dengan sangat cepat itu ya dalam satu tahun bisa naik 300% gitu loh ya Terus yang ketiga adalah profitable ya mudah untuk punya bisnis yang stabil dan tumbuh cepat dengan cara bakar duit Tapi challenge-nya adalah bagaimana bisnis tersebut bisa profitable juga gitu loh ya Supaya kita bisa mengembangkan bisnis dengan profit yang ada tanpa bergantung pada funding loan atau investor eksternal ya kan Nah jadi pengusaha itu pasti akan menginginkan tiga hal tersebut ya kan Biar apa? Biar perusahaan tetap bisa grow gitu loh ya Nah itu adalah awalannya awalan untuk framework ya buku framework ini ya mudah-mudahan kita akan bahas lebih detail lagi next untuk kedepannya ya Dari saya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh